Intro Oke halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Silpar KZ Otakun Joksi Dan langsung aja Ini mumpung KZ masih ada di toko Terus KZ baru dapet Barang-barang yang udah kZ tunggu selama Om Editor ini sakit berapa lama om? Dua bulan Dua bulanan ya? Dua bulanan Ini kurang lebih nyampe sebulan yang lalu Terus baru nyampe di rumah KZT Sekitar Dua mingguan Dua mingguan yang lalu Nah waktu itu kan kita pernah ya Buka yang Dari Papano Yukoto Kikinan saya juga kan Si Odaraika tuh namanya Odaraika itu Tadinya adalah orang yang disukai Sama pengasuhnya mereka bertiga ini nih Yaitu si Segawa Yuta Ya kan? Segawa Yuta itu punya teman namanya Odaraika dan Figur yang kZ beli itu dari seri Puryu Puryu Nah kemudian Si figur ini T Yang jadi masalah adalah Sebenernya kZ gak punya niat untuk koleksi yang dari Puryu Alasannya Karena memang kalau Puryu itu detailnya kurang Terus Dibanding Puryu KZ lebih baik ngambil pop up sekalian Pop up parade yang punya good smile Mending itu Tapi Lantaran KZ gak menemukan figur-figur seri anime ini Jadi Mau gak mau KZ ngambil seri dari Puryu Karena mereka mengeluarkan Punya Takanashi Sora Takanashi Miu Sama Takanashi Hina Ini adalah ketiga karakter yang kZ cari Dikarenakan kZ Fanks banget sama Pengarahnya KZ lupa sih napa-napa Siapa ya waktu itu teh Tapi nonton-nonton animo ini teh Tersenyum gak ya Soalnya ceritanya itu KZ ini ditinggalkan sama orang tuanya Untuk Dinas di luar kota Di luar pulau Dan kedua orang tuanya itu meninggal Dalam kecelakaan pesawat Nah dari situlah KZ mulai mencari-cari Tentang anime ini Lebih lanjut gitu kan KZ lupa napa Pokalannya siapa sih Karena udah terlalu lama Jadi KZ cuman inget Jalur ceritanya doang Dari ketiga anime Yang dikarang oleh Pembuat ini Yang paling KZ seneng ya ceritanya Yang Papa No Yukotowo Kiki Nasaya yang ini Soalnya Ketiganya ini Ternyata Masing-masing Itu beda ibu Jadi sudah Akhirnya KZ pengen koleksi Untuk kenang-kenangan aja Dan beberapa waktu yang lalu KZ pernah bikin Sebuah konten yang Apa ya om editor ya Bisa dibilang KZ itu kayak Seperti memberitahukan Seseorang Masalah harga Sebuah figur Nah Di sini Figur ini Yang KZ dapatkan Adalah Figur Second Second hand Yang ini Tata nasi Sora Ini KZ dapat Harganya 720 yen 720 yennya berapa ya Kira-kira Sekitar Sekitar 82-83 ribuan Nah Pajaknya 100 yen Jadi Ya sekitaran 100 ribuan Terus yang ini 999 yen Bukan Bukan salah Bukan ya Yang ini T 700 yen Sama berarti 80 ribuan Buat yang Hina Takanasi Hina Yang ini Ini lebih mahal Karena KZ dapatnya Sama Si Leontinnya Ini loh Dan Leontinnya KZ cemen dapat Satu lagi Tuh Harusnya Ini ada Tiga-tiganya Diatan gak sih Oh ada Tiga-tiganya Tapi KZ cemen dapat Satu Tapi karena Teman KZ yang di Jepang Si Stas bilang Ada cemen ini doang Akhirnya KZ langsung beli Ini Harganya 1.700 yen Second Sudah dengan Ininya Sayangnya KZ gak dapet Yang punya Miu Dan yang Punya Si Soran Harusnya KZ dapet Tiga-tiganya juga Jadi kita bakalan Langsung lihat Untuk video nya ya KZ mau buka yang mana dulu Nah Cuman satu dong Leontin Leontin doang Leontin doang Tuh Leontin doang Tapi ini kayaknya Jump ya Harusnya jump Itu Dari Dari Lantainya Tidak Disini ada Kayak Ininya Gimana Bukanya Tepat bawahnya Dulu Jadi pencetnya Tidak terlihat Jadi Ternyata ini Jump Bukan Leontin Ya RG Oh iya Jam eksklusif berarti Dapat sudah sama Ininya Mari kita kembali Lihat Tuh Udah Jump Dapetnya Kelihatan gak sih Jamnya juga Bagus banget ya Siap Kaja Dapet Satu jam Habis itu Ini Kaja Taruh Tolong Oke Setelah itu Kalau dapet Satu jam Kaja Dapet Tiga ini Nah Inilah yang bikin Kaja Kurang suka Sama Series For You Soalnya Kaja gak bisa Buka dari bawah Tapi dari atas Bukanya By the way Ini Meditor Ini ya Waktu kemarin Kaja bilang ya Ini mirip Kayak Animal Hentom Jaman Dulu kan Bener gak Kok iya Kemarin bilang kok gak Karena Jampak Kaja mau buka deh Kita lihat Ini Masuknya Figure For You Tapi Back Inbox Dan Kotaknya Udah ada emek Banget nih Abis ini Kaja bingung deh Kalau taruh dimana juga ya Di rumah Tengok banget Sudah By the way Kita lanjutin Waktu kemarin itu Kaja kan sempat bilang Ada yang gak tau harga Nah Untuk ini Memang sih Anime nya udah gak laku Makanya Kemarin Kaja begitu dapet Sebenernya Harga berapapun Kaja bakalan Ambil Karena Kaja suka Dan Kaja Pengen koleksi Jadi Misalnya ini ada di Harga 2000 Atau 3000 Yen Atau sekitar 400 ribuan Pasti Kaja tetep Bakal ambil Soalnya Ini figure Udah gak keluar lagi Jadi yang Kaja cari Nilainya Tapi Ada juga sih Faktor lain lah Yang akan Kaja kejar Ini punya si Kalau Pur You Cuma ngedetailin Ini doang Liatin deh Ini Omelitor Cuma detail Di base nya doang Doang Base nya Sesuai dengan Warna rambut Base nya warna kuning Yaudah dia kuning Gitu kan Sesuai gitu Itu doang sih Yang selama ini Kalau mainin Apa Seri Pur You Ini bio ya Kita akan kece Keluar Soalnya Nanti aja lah Di rumah Nanti aja pasang Mending Riku Ke sini Riku Riku Masa saja Udah beres kan Jaga toko Coba Liatin Video belasana Ini mah Dini dekat toko Bantuin Bukain Ini gak Gak apa Yang tadi Buka lagi Buka lagi Buka lagi Oh Ini Maksudnya ya Yang punya si Oda Raika Kan waktu kemarin Ini juga ya Warnanya Jadi sepaket Oh iya Oh iya Bener Bener Ini kan ada Inanya Terus ada si Oh maaf Tolang kuning Pak Begini dia Jadi ini sepaket Oke Berarti ini Sepaketnya Sama si Oda Raika Yang ini Kakak-kakaknya Sendiri Kalian secara basic Ini kayaknya Gak ada Gak ada Yang bisa Gak ada Gak ada Gak ada Soalnya Orangnya Yang punya Itu kayaknya Bersih banget Ngurusin figur Gak ada Gak ada Cacat sama sekali Masih Seperti baru Padahal ini Kalau kalian lihat Yang punya ini Udah jelas banget Yang punya Hina ini Jelas banget Kalau ini adalah BIB Atau Back in box Ininya udah Demek Atau emang Jangan-jangan Dia cuman dikeluarin Cuman lihat doang Bisa jadi ya Apalagi yang ini Tuh Hancur Mari kita lihat Kalau yang si Miu Sepertinya Biasa aja Tidak ada yang ini Tidak ada yang ini Cuman ya Lebih istirahat Yang ini Yang ini Ini dia jualnya Satu paket Satu jam Satu Figur Punya Hina Dan ini harganya 1.700 yen Yang ini 700 700 yen Dan yang ini 720 yen Kalau kalian nyari Buat yang Unboxing sekarang Atau boxing ini Gak akan Temu figur ini Ada dimana-mana Itu pun Kalau misalnya Kalian mau jual Mungkin harganya Bakal bisa lebih mahal Tapi Kayaknya buat yang ini Gak akan gajah lepas Berapapun harganya Dan inilah Mungkin gajah adalah Orang yang Sisa di Indonesia Yang punya ini Tapi Uli Soalnya gak ada lagi Apalagi animenya aja Ya Om Edithop sendiri Tau ya Ini tahun 2012 Anime Underage Gak ada Yang nonton Kecuali orang yang Isang nonton Terus dia baru tau Oh ceritanya ternyata Begitu dan rame Sayangnya Anime ini Kurang Tenar Di Indonesia Yaudah Mari kita coba buka Ayo Bu Bagus Oke Sip Gak mau ikutan Ngobrol Gak Terus untuk boxnya Juga kurang aman Kalau puryu ya Tapi kadang senang Kalau detailnya ini Sampai ke Bawah-bawah Lihat Belak-belak Biru Biru Putih Ihinanya Juga sama Detail rambutnya Tuh liat Tuh Ini bagus juga ya Ini Yang 1700 Yen Terus Si Miu Tuh Inilah detailnya Makanya kade Sebenernya Kalau mau ngebahas puryu Kade gak bisa terlalu Panjang lebar Karena kade mengurangi Yang dari seri puryu Soalnya Kade kurang suka sama Ininya kotaknya Takutnya Kalau misalnya Kade beli Kotaknya udah kayak gini Tee Resikonya sih Finggur jati Gampang lebih rusak Gitu loh Tapi untungnya Karena kade beli langsung dari Jepang Dari temen kade Yang di Jepang sana Si Om Stas Ya Saya sih dapetnya yang masih bagus Dan ini by the way Katanya nyarinya di Mercari.jp Mercari.jp Terus belinya melalui Stas di sana Dan akhirnya Dipilihin juga Yang kondisinya Masih benar-benar terawat Kalau enggak Dengan kondisi kayak gini Dan diambilnya itu puryu Pasti ini figur Udah pasti wassalam ya Kalau gini Aturnya dari gini Terus takutnya juga Boxnya kan Ada beginiannya nih Tembus gitu ke dalam Udah Kita bakalan rusak Gitu kan Jadi Cantiknya si figurnya Juga bakal hilang Apalagi Kalau gudu itu Ini enggak tahu Kelihatan enggak sih Ini Kalau gudu itu Kebiasaannya suka ada Kayak ginian nih Lihat detail enggak tuh Tuh Lihat Ada yang kayak cacat gini loh Ada kan Jempil satu gitu kan Itu yang aja agak sedikit Kurang Senang dari Puryu series Kebanyakan kayak gitu gitu Si Ebis Atau PVC nya Kurang bagus Atau kurang rapi Oke Gitu aja dulu Jadi Kayaknya enggak Dek Enggak Terlalu Bukan panjang lebar Kalian bisa langsung Lihat Kutex Buar Figur-figur ini dulu ya Supaya bisa lebih detail Dilapatkan Oke Oke Disini Kaze dapet Tiga Saudara Yang Ditinggalkan oleh orang tuanya Dan dirawat oleh Segawa Yuta Yaitu Takanashi Sora Yang rambut pendek ini Kemudian Takanashi Miu Yang rambut kuning Dan Takanashi Hina Adiknya yang paling kecil Kembali ke titik permasalahan Yaitu Disini adalah Kaze Kurang begitu suka Dengan detail Furyu yang Diberikan disini Sudah mah Yang kaze dapet itu adalah Back Inbox Atau Second Bahasa gampangnya ya Dimana disini tuh Kalau sudah second Warnanya pasti kurang Bakal memudar Padahal Basicnya Kalau Furyu itu Untuk detail warna itu kurang Tapi untuk detail-detail Seperti yang kurang terlihat Seperti di bawah rok Segala macam gitu kan Bentuk celana dalamnya itu terlihat Cuman sayangnya Untuk Keawetan warna Furyu ini Bakalan kurang sekali Jadi makanya Kaze tidak begitu Menyarankan Sobat Kaze Untuk beli Yang dari seri Furyu Tapi kalau misalnya Gak ada lagi Dan kalian pengen banget Karakter tersebut Dan hanya keluar Di seri Furyu Kalian Kaze sarankan Mending beli aja Oke Nah untuk dari segi harga Kaze akan kasih tau Yang Takanashi Sora Ini harganya 720 yen Kemudian yang Takanashi Miu Yang rambutnya kuning ini Ini Di 700 yen Dan Yang Hina Itu Kaze Dapat 1700 yen Tapi Sudah include Sebuah Arloji Atau jam Kalung Ya Jam kalungnya Yang ini Jadi Kalian Tidak akan rugi Tapi Untuk Silver Kaze Otakun Boxing Yang sekarang Detail ini Tidak akan Bisa kalian temukan Karena Jarang banget Ada lagi Yang jual Untuk Figur-figur Dari Papanu Yukotowo Kiki Nasai Satu Mereka sudah Habis Masa Karakternya Dua Memang animenya Udah gak ada Jadi Kalau mau Beli Kalian benar-benar Harus cari Orang yang Mau Merelakan Figur-figur ini Dijual Oke Mungkin gitu aja Kasih tidak bisa mendapatkan Detail lain Oh iya Ada yang dilupakan Tinggi-tingginya ya Tinggi-tingginya Masing-masing ini Kurang lebih 15-17 cm Kecuali si Hinanya Yang Hinanya ini Kurang lebih Dia 5 cm Lebih Pendek Sekitaran Cuma 10-15 cm So Mungkin gitu aja Thank you buat Sobat KJ yang udah Nonton Dan Kita akan sambung Ke pembahasan Berikutnya All right Jadi tadi udah liat Si food testnya Dari Takanashi Sora Takanashi Gina Takanashi Miu Ini tiga bersaudara Dari keluarga Takanashi Dan Mereka bertiga ini Dirawat langsung oleh Adiknya Takanashi Yui Yaitu Tekawa Yuta KJ masih ingat Dan akhirnya Sedikit Lihat-lihat Ini punya Tomohiro Matsu Pengarahnya Tadi Dari keluarga KJ benar-benar Saking Tersentuhnya Dengan Karya Filmnya Atau KJ animenya Dan lain novelnya Sampai KJ cari Akhirnya KJ beli Figur-figur ini Untuk koleksi Dan Penanda Kalau KJ sudah Pernah nonton Ini Ya Ada paka Jadi Ya sudah Ini juga KJ mau udahan dulu Thank you buat Sobat KJ yang udah nonton Dan Kebetulan KJ udah pernah Bahas tentang Animal ini Di Animal Recommendation Kalian bisa cek Linknya Atau cek Video ini di atas Atas ini Atau atas ini Tentang Animal dari Masa Niu Papa No Iyukoto Walk Ijin Aceh ini Dan buat sobat KJ yang senang Dengan pembaharan Oh tak pun boxing Kalian bisa tinggal Akan komentar kalian Bisa juga subscribe Dan Like Serta share Konten ini Ke teman-teman Sobat KJ Di Menurut kalian Senang Sobat KJ ya Jadi Saya harapkan Semoga konten ini Bisa terus ada Dan Kalau misalnya Kalian punya saran KJ Buka Apalagi Selain figur Dan komik Kalian bisa Tinggalkan di bawah Kalian komentar Atau Mohon-mah Apalagi Kalian dapat Kata-kata Kajian kurang berkenan Hasil kata-kata Kajian merujakan Sampurasi Pintasan Dan kita akan Bertemu lagi Di Silver KJ Otaku Boxing berikutnya Dan kita akan Create on Otaku To be better Dada semuanya Thank you Sudah mati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax